Assalamualaikum, hari ini saya mau masak sayur timun Jepang untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan sayur timun Jepang secukupnya nah teman-teman disini saya ada 1 biji ya atau 1 buah dan ini saya potongkan bagian pangkal beserta ini ya ujungnya lalu cuci bersih dan potong-potong ini saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya nah ini saya potong agak dipisan saja ya teman-teman lalu untuk campurannya saya tambahkan dengan separuh potong paha ayam nah ini paha ayam buangkan untuk kulitnya beserta minyak-minyaknya beserta lemak-lemaknya nah ini saya tidak mau ya kalau teman-teman mau diikuti masak saja tidak apa-apa dan kemudian cuci bersih lalu potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini ya teman-teman tipis-tipis saja ya atau disesuaikan saja ya mau bagaimana cara potongnya potong sampai selesai terlebih dahulu dan ini kalau teman-teman tidak mau daging ayam boleh menambahkan daging sapi ataupun daging ikan lalu taruh di wadah bumbui dengan sedikit garam sedikit gula dan sedikit merica bubuk lalu tambahkan 1 sindok teh tepung kanji atau bule tepung maizena dan kemudian ini ya teman-teman kita campur merata nah ini kita campur-campur merata saja setelah dicampur rata lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita campur rata nah ini teman-teman setelah dibumbui ya lalu dicampur rata dan setelah dicampur rata kemudian diamkan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit biarkan bumbu meresap terlebih dahulu lalu tambahkan ini ya teman-teman jamur kuping nah ini saya tambahkan sedikit saja ya kurang lebih separuh genggam tangan nah ini masih kering ini cuma beberapa saja 5 biji saja ya siapkan wadah tambahkan air ya teman-teman intinya rendam jamur kuping ya nah ini kalau teman-teman mau cepat lembut silahkan menggunakan air panas ya tentunya akan cepat sekali tapi ini saya tambahkan dengan air biasa saja nah ini rendam sampai lembut kemudian cuci dengan air bersih lalu tambahkan tahu telur ya saya menambahkan 1 bungkus saja potong dan buangkan bagian bungkusnya atau plastiknya ya lalu seperti biasa ya teman-teman kalau tahu telur biasanya saya ini ya saya potong menjadi 8 bagian siapkan untuk bumbunya super simple saja tambahkan 3 siung bawang putih cuci bersih dan saya geprek lalu saya cincang nah ini saya cincangnya asal-asalan saja seperti ini sudah boleh tambahkan 1.4 potong bawang merah cuci bersih dan ini potong-potong nah untuk bumbunya kalau teman-teman mau dihaluskan silahkan ya ini saya potong-potong atau saya geprek saja sudah gulik dan ini pengganti jahe ya teman-teman karena kakek tidak boleh makan jahe jadi saya tambahkan dengan bawang merah kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan ini ya jamur kuping intinya rebus jamur kuping sebentar ya teman-teman ini biarkan air mendidih dahulu air sudah kurang lebih mendidih lalu masukkan sayur timun Jepang intinya kita rebus sebentar saja kita alupi ya air sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu kita angkat saja ya kita angkat lalu panaskan sedikit minyak dan goreng tahu telur gunakan api sedang saja teman-teman dan goreng tahu telur pelan-pelan sampai kurang lebih kekungungan-kungungan ya dan ini kita balik satu per satu bawahnya sudah kekungungan tahu telur sudah kurang lebih matang lalu kita angkat sisakan sedikit minyak tumis bawang putih dan bawang merah tumis bau harum masukkan ayam tumis ayam kurang lebih matang lalu masukkan sayur langsung saja bungu dengan 1 sendok teh garam atau sejigitnya 1 sendok teh gula sedikit meridah buku kemudian tambahkan setengah sendok makan sehasiran lalu tambahkan sedikit air panas masukkan tangan lir kita aduk merah sambil diaduk rata jangan lupa kasih rasa teman-teman apa yang kurang untuk penginya silahkan ditambahkan kemudian teman-teman mau menambahkan bagi buku atau penutup rasa silahkan segeranya penutup apa rasa pun sudah oke kemudian selesai untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah saja yang pasti enak yang jelas sangat mengguna selera resep ini ya teman-teman joyokwa atau timun jepang ditumis dengan jamur kuping ayam dan tahu telur resep ini sangat simple banget untuk bahan mudah didapat ya harga juga terjangkau kalau teman-teman tidak ada timun jepang boleh menggunakan timun biasa ya timun indonesia pun juga boleh tetap saja enak resep ini sangat enak banget ya teman-teman dan pastinya disukai keluarga anak-anak tentunya suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati